CANTIK, MUDA, DAN BERBAKAT Deskripsi ini cukup menggambarkan sosok darah cantik bernama Basya Putri yang berprofesi sebagai pesepak bola wanita di Indonesia. Perempuan yang memiliki nama panggilan Babas ini belakangan menjadi primadona di kalangan penggemar sepak bola putri dan memiliki 145.000 followers di platform Instagram. Memiliki paras ayu, Basya justru memilih karir sebagai atlet bola yang identik dengan kaum pria ketimbang mencoba peruntungan lain di dunia hiburan tanah air. Meski begitu, dirinya tak menutup kemungkinan jika suatu saat tawaran datang dan membuka peluang untuknya terjun ke dunia entertain di masa depan. Tertarik sebenarnya, cuma enggak untuk sekarang kayaknya karena kalau sekarang kan umurnya lagi bagus-bagusnya nih untuk sebagai untuk profesi olahraga kan. Apalagi pesepak bola yang butuh fisiknya kuat. Kalau misalnya nanti kalau udah berumur kan udah enggak bisa lagi. Jadi mungkin kalau misalnya untuk ke jenjang yang kesana nanti kalau udah. Enggak umur sekarang lah pokoknya gitu. Tapi pernah ada yang nawarin? Pernah, pernah ada beberapa. Nawarinnya kayak gimana? Maksudnya ikutin casting? Casting, ya ikutin tawaran casting. Terus juga tawaran jadi presenter bola gitu. Tim selebritas siang yang menyambangi kediamannya coba mengenal lebih dekat dan mencari tahu siapa saja sosok artis idola dan telah lama digemari oleh Dara berusia 22 tahun itu. Mungkin Iqbal, pernah emang. Tapi sayangnya dia lebih muda daripada aku. Dia tahun 1999, aku tahun 1998. Aku suka sih apa ya, dari gayanya, gitu-gitu stylenya. Terus walaupun udah jadi artis, penghasilannya banyak, dia tetap mikirin pendidikannya, dia tetap kuliah di luar negeri kan ya. Itu sih. Aliando Syarif. Aku dulu tahu, dia pertama kali dari sinetron ya, di televisi. Dari situ aku ngeliat, kayak ganteng banget, mirip banget sama Al kan. Cuma di versi, apa bisa dibilang versi manisnya lah. Kalau Al kan versi maconya. Aku lebih suka dia sih. Tapi secara personal kenal sama Aliando? Enggak dong, pengennya kenal. Ciko Jeriko. Kalau Ciko Jeriko tuh kayak, eh, paket lengkap gitu loh. Dia gantengnya ada, lakinya ada, maconya ada, kalemnya juga dapet gitu loh. Lengkap deh pokoknya. Pernah, pernah ketemu mungkin? Enggak. Enggak, belum pernah. Belum pernah. Vincent Rompis. Aku suka dia sih, karena dia emang lucu. Di Youtube-Youtube juga banyak kan dia ngelawak-ngelawaknya. Terus juga waktu itu aku tuh sempet main bola, fun football gitu, ada dia. Aku gak tau sih dia tahu ada aku atau enggak. Tapi aku tahu ada dia. Jago juga dia main bola. Jago juga, jago. Terus foto bareng sama dia? Enggak, sayangnya waktu itu belum selesai. Dia pulang duluan kayaknya. Sempat mau minta foto bareng, jadi gak bisa. Deva Mahendra. Ini, aku tahu dia dari film juga. Dia ini ya, apa? Alumni Indonesian Idol juga setahu aku. Suaranya bagus juga. Terus ganteng juga. Terus bisa acting juga. Tapi aku suka dia, karena dia paling cute menurut aku. Paling lucu. Penasaran sama Aliando sih kayaknya. Karena, karena dia benar-benar tipe aku lah. Dia yang dari semuanya, dia yang tipe aku. Ya pemirsa, dari beberapa nama artis tadi, Basia ternyata mengagumi sosok Aliando yang menurutnya merupakan tipe cowok idaman. Dan itulah tadi momen singkat mengenal lebih dekat Basia Putri yang memilih karir sebagai pesepak bola wanita meski banyak tawaran casting datang menghampiri. Semoga saja, Basia bisa terus berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia lewat sepak bola putri di manca negara.